Oke teman-teman, so, di video kita kali ini, ya, kemain kan kita udah ngecek si Kisoko ini ya, si Kisoko, apa, Kisoko, siapa sih namanya disini? Kisoko ya, kita kemain udah ngecek Kisoko yang udah evolve ya, Kisoko Bankai, teman-teman ya Dan ya kita tau dia salah satu unit yang paling GG gitu kan, karena ya dia nge-buff SPA dan nge-buff range teman-teman ya Ini kalian harus dapet, tetep harus dapet Kisoko ya Sekarang di video kita kali ini, di update Bleach kali ini, kita ngeliat si Aizen teman-teman ya, dimana gue punya nih Gue juga udah punya Aizen Kisoko, tapi gue belum evolve, karena emang susah evolve-nya anjir, kalian tau sendiri kan butuh bahannya tuh lumayan banyak gitu Jadi, kita akan coba untuk Aizen, Aizen disini, Aizen udah gue evolve, jadi dia Aizen betrayal teman-teman ya Buat kalian yang pengen tau bahan evolve-nya apa aja, gue udah screenshot-in waktu gue pengen evolve, nah ini dia teman-teman Ya, kayak gitu lah, jadi sebenernya gak terlalu susah, dimana kalian tuh cuma butuh satu yang kotak itu doang ya, gak butuh banyak Kotak disini nih, bikin di berus ini, jadi kalian butuh bikin kotak yang namanya negation box, nah ini ya, negation box Kalian butuh ini, lalu yaudah kalian tinggal butuh yang makanan-makanan kecil-kecil ya teman-teman, yang kayak gini ya Nih, soul candy, tinggal butuh itu doang, jadi sebenernya gak susah banget Jadi, kita ngeliat apakah Aizen ini worth it teman-teman ya, karena gue gaca dia nih, ini PT nih Ini salah satu mythic yang gue gaca sampai PT, anjir 16 ribu anjir Kisoko juga nih nih nih, si Kisoko nih 16 ribu juga nih, anjir emang nih Jadi dua, nih hampir tiga sih sama satu lagi si Jozu Jozu juga, gue satu unit ini hampir PT 16 ribu gitu kan Ini buat yang kemarinannya bang, kok bukan 20 ribu bang? Iya karena gue VIP guys, oke, nih gue VIP, kalau gue VIP itu PT-nya itu 16 ribu Kalau kalian gak VIP, PT kalian ya 20 ribu, 21 sampai 20 ribu lah Ya kayak gitu lah teman-teman ya Pokoknya kalau kalian VIP itu PT-nya 16 ribu, makanya lebih baik sih, lebih baik kalian nabung sampai kalian bisa beli VIP Karena lebih murah pak jatuhnya pak ya, jadi PT itu cuma 16 ribu, kalian gak perlu farming sampai 20 ribu gitu kan Lumayan banget gak sih So ya, sekarang kita akan langsung aja ngeliat Aizen yang udah di Evo teman-teman ya Namanya Aizen Betrayal disini, Aizo, Aizo Betrayal, oke Let's go Oke teman-teman, so ya kita udah kelar nih ya, udah on win udah gue set up Semua udah gue set up, money crop, semua udah kelar Ya kita akan langsung liat Aizen teman-teman ya Gue summary dari awal dulu oke teman-teman ya Jadi menurut gue kalian tetap harus beli Aizen Walaupun ya gue tau pasti kalian udah tau kalau Aizen tuh udah pasti dibilangnya tuh kayak mid-up ya saja gitu kan Di Discord-nya sendiri tuh dia kayak di underrated banget pak si Aizen ini pak Padahal menurut gue udah bagus loh teman-teman Bagus sumpah Kenapa? Kita liat ya teman-teman ya Apalagi kalau kalian mau ngincar leaderboard Nah ini dia kalian harus punya sih Harus punya Karena dia skillnya Ya mirip-mirip Ada satu karakter di STD ya Ya mirip sama Aizen ini lah teman-teman ya So ya kita langsung aja nih Aizen Ya teman-teman ya Gue udah level 80 udah mentok Ini udah maksimum damage-nya teman-teman Enggak sih belum sih Karena dia belum punya threat ya Kalau threat-nya Reaper atau apa gitu yang lebih bagus lagi Nah itu pasti damage-nya lebih gaming lagi Oke Kita langsung aja pake Aizen Kita taruh disini ya teman-teman ya Nah ini dia Aizen Serangannya kayak gitu teman-teman Dia dari awal harganya 1.400 ya Ya lebih murah daripada Kisoko Dan dia awal-awal udah 1.000 pak Damagenya ya Kalian bisa liat awal-awal udah 1.000 guys 1.000 Terus SPA-nya 7.6 Range-nya 17 Jadi not bad lah ya 1.000 loh Dibandingin sama Akaino aja nih Akaino aja Akaino berapa kita liat ya Si Akaino-nya cuma 700 pak Ya Akaino cuma 700 Jadi ini Ini lumayan gede damage-nya pak Lumayan gede damage-nya Tapi ya sekali lagi dia bukan air unit Kan sekarang udah ada musuh-musuh yang fly tuh Nah Nah kalian bisa pilih-pilih udah tuh ya Mau dulu yang mana So ya ini Aizen Kita langsung aja Kita upgrade yang ke pertama Teman-teman kalian bisa liat sendiri Naik damage-nya 1.600 SPN-nya gak berubah Range-nya nambah 1 Eh gak deh gak nambah 1 deh Nambah 0.5 ya Ya nambah 0.5 Jadi harganya cuma 2.100 Let's go Upgrade lagi kedua 2.700 SPN-nya masih sama 7.6 Range-nya nambah 0.5 lagi Teman-teman ya Iya emang ini Range-nya yang jadi masalah Dari Aizen ini teman-teman ya Harganya 2.800 Masih terbilang murah Oke yang ketiga Teman-teman ya Dragon Dragon Reatsu Nah ini tadi serangan Dia kan kayak cuman Petir gitu doang ya Petir kayak gitu Petir kayak gitu doang aja Damagenya 2.000 Buset gak sih GG Gaming gak sih guys Lalu SPN-nya dia turun ya SPN-nya turun jadi 7.1 Damagenya 3.750 Range-nya nambahnya Berapa tuh Nambahnya 0.5 juga Damn man Emang range-nya ini Sedikit Menyedihkan gitu Aizen ini teman-teman ya Oke Upgrade aja langsung 3.500 Dragon Reatsu Rilis Dia jadi Jadi circle EOI Oke tadi pertama-tama Dia con EOI Sekarang jadi circle EOI Dan setelahnya kayak gitu Teman-teman ya Lihat gak sih SPN-nya pak 7.1 Ini kalau kita upgrade lagi SPN-nya turun lagi pak Kalau kalian perhatiin tuh ya Kita upgrade aja Upgrade yang keempat teman-teman Kalian lihat Dia damage-nya jadi 4.500 Dan Lihat SPN-nya turun jadi 6.6 Makanya gue bilang dia lumayan bagus Kenapa? Karena damage-nya gede SPN-nya tuh Bisa dibilang kecil gitu teman-teman Untuk seukuran mythical Dengan damage-nya gitu ya Kayak kalian bisa bandingin Sama kayak Arima gitu Atau mungkin sama kayak Jozu gitu teman-teman ya Dia tuh termasuk yang damage-nya gede Tapi SPN-nya kecil gitu Cuma range-nya Range-nya kalian bisa lihat ya Nambahnya cuma 0.6 ya Ya Nambahnya cuma 0.6 Teman-teman ya Imagine gak sih Kenapa gak 1 gitu sih kalian Yaudah kita upgrade aja Abgrade yang keempat Harganya 4.000 teman-teman ya Uh oke Lihat gak sih Iya men Damage-nya coy Damage-nya luar biasa gak sih Kita bikin kelasnya kali ya Kita bikin kelas aja Biar dia serangannya lurus terus teman-teman ya Oke Kita langsung upgrade ke 5 Dia nambah Nambah damage-nya jadi 5.800 SPN-nya sama 6.6 Range-nya nambah lagi pak 0.5 Kalian lihat ya Range-nya nambah 0.5 gitu teman-teman ya Let's go 5.500 Upgrade yang ke 6 Langsung aja coy Langsung aja kita gak sama-sama upgrade ke 6 6.600 Ya SPN-nya turun lagi coy SPN-nya turun lagi Jadi 6.1 Ya 6 detik ya Range-nya nambah 0.5 lagi coy Jadi 20.7 ya Oke Range-nya nambah pelan-pelan banget gitu kan Oke Langsung aja coy Upgrade yang ke 7 Ya ini upgrade yang ke 7 Serangannya berubah lagi pak Ya Serangannya berubah lagi Tadi kan ini Ini yang tadi dragon ya Black dragon ya Incontention yang black dragon Ini langsung aja Hado 90 Black coffin Wedeh Upgrade ke 7 Dia udah pake Kurohitsugi guys ya Gigi Gaming gak sih guys Langsung aja coy Kita upgrade ya Kalian bisa liat teman-teman 10.000 Dengan SPN 6.1 Ini belum full upgrade loh Gila gak sih Damage-nya sih GG Gaming Menurut gue coy ya Yang masalah range-nya doang nih Kalian bisa liat tuh Range-nya gak nambah pak Di upgrade ke 7 ini Range-nya gak nambah Tetap 20.7 ya Nah ini yang sangat disayangkan nih Harganya 8.500 Let's go Kita upgrade aja Oke Uh Circle EOI tambah gede pak Uh Kurohitsugi Gila gak sih Kurohitsugi ini armor titan Langsung meninggal nih Eh gak Dia ada shieldnya pak Meninggal gak tuh semua Gila gak sih guys Kurohitsugi GG gak sih GG pak Aizenin menurut gue pak Enggak Enggak mid Anjir orang-orang pada bilang Enggak mid Biasa aja Mid Biasa aja GG pak Lu kalo ngerti cara pakenya mah Oke Kita langsung aja Kita langsung upgrade ke 8 Liat nambah damage-nya 13.000 SPNnya 6.1 Nambah range teman-teman ya Nambah range-nya berapa tuh 0.5 Ya nambah range-nya 0.5 lagi Jadi 21.2 Harganya 11.000 Imagine Let's go Upgrade yang terakhir coy Kyokasigetsu Anjir Liat damage-nya 16.000 pak Ini damage terakhir Ini upgrade terakhir Upgrade yang ke 9 16.000 pak damage-nya ya 6.1 Ya SPNnya Range-nya 22.8 Yes Range-nya emang Sedikit Memburik gitu kan Ntar-ntar kita coba Abis ini teman-teman Sama Kisoko yang udah dibankai Teman-teman Kita coba untuk buff juga Ini si Shaoli tiba-tiba bermuncul nih Anjir Oke Ntar kita coba sama Kisoko-nya dia Kita lihat setelah di buff Range sama di buff Sama SPNnya Jadi berapa pak Oke Ini kita upgrade yang terakhir aja 16.000 ya teman-teman Eh 16.000 Harganya 15.000 Dia damage-nya 16.000 Ikuzo Kyokasugetsu Kita lihat apakah serangannya berubah Serangannya Oh serangannya tetap sama ya Serangannya tetap Kurohitsugi Tapi dia punya skill Namanya Kanzen Saimin Nah ini cuy ya Ini Kanzen Saimin Skill yang menurut gue Sangat OP Untuk infinit Teman-teman Sangat-sangat OP Apalagi kalau kalian Nginchant Leaderboard Nah ini sangat-sangat OP Udah ketahuan lah ya Harusnya dari sekarang Mirip-mirip siapa Ya dia mirip-mirip Sama Fanny Valentine Mirip banget sama Fanny Valentine Yang ada di STD Jadi ya Ntar akan kita lihat Sekarang kita buff Untuk damage dulu Apa buffnya tunggu Syawali dulu deh Boleh lah Kita buffnya tunggu Syawali dulu Teman-teman ya Ini gue Pause sebentar Kita akan summon Summon Syawali Dengan Kisoko Bankainya Oke Oke sekarang kita coba buff Udah mentok lah Lu dulu deh Buff dulu deh Dari lu dulu deh Abis itu gue baru Aizen Eh Aizen Si Orwin Orwin Oh gila pak 5,5 pak Gila range-nya 27 Bener kan Langsung aja buff Damage Oh gila Liat 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 Aizen gue Gila 20 ribu 5,5 SMA-nya Range-nya 27 Ajir Gila Ini bagus loh Kok orang-orang pada bilang Lus ya gue bingung lah Kenapa gitu Why Why Demetian GG Gaming guys Liat Circle EOE-nya gede gitu kan Eh guys enggak gede-gede banget sih Kalau dibandingin sama Akainu ya jelas gedean Akainu Ini sama Kayaknya sama-sama Sama kayak si Kisuke deh Circle EOE nih Circle EOE sama kayak Si Kisuke yang terakhir Teman-teman Segitu ya Kenapa lus ya Gue di banner pada L Anjir Why men Why Apakah kalian tidak Tidak puas Dengan Aizen gitu Harusnya Aizen lebih OP gitu Bang Oh gitu ya Ya menurut gue Cukup OP lah ya Oke Sekarang kita akan langsung Mencoba ya teman-teman ya Mencoba skillnya Kanzen Saimin Teman-teman ya Oke yuk Kita hapus dulu Kita langsung aja Sell semua Karena ya ini Kalian udah tau lah ya Aizen itu Dia tuh Menghalau Menghalau Pintu yang harus kalian defend Disini Ini kan pintu yang harus kalian defend nih Nah dia akan ada kayak penghalang cuy Mirip banget sama Fanny Valentine Makanya dia Ya 11-12 sama Fanny Valentine Cuman ya ini damage-nya lebih gigi Daripada Fanny Valentine Teman-teman ya Fanny Valentine kan burik Hampir tidak kepake Kalau untuk damage ya teman-teman Tapi disini kepake pak Ini gak nyampe kan ya Oke gak nyampe Kita akan biarin aja Habis itu kita akan pake Kanzen Saimin cuy ya teman-teman ya Oke cuy Disisit Kita langsung pake aja Kanzen Saimin Nah itu teman-teman tuh ya Ada kayak Ada kayak Aizen juga disitu Dia akan membunuh Ceder Mundur lu Kayak gitu cuy Emang sih skillnya Cuman kayak begitu doang ya Beda sama Fanny Valentine Kalau Fanny Valentine kan Bener-bener kayak ada penghalang Semuanya gak bisa masuk gitu kan Ketahan Tapi kalau ini Tuh kayak gitu cuy ya Oke Show Kill No Yaudah gak apa-apa Iya itu dia teman-teman ya Tapi lumayan lama ya show ya Lumayan lama ya Lumayan sih Berapa 5 detik adalah 5 sampai 10 detik adalah itu Lumayan lama teman-teman Itu lumayan lama untuk menghalau Misalkan kalian mau lagi leaderboard ya Jadi kalian itu Itu berguna banget untuk leaderboard Makanya Gue gak ngerti orang-orang Kenapa bilangnya L Mungkin karena kecewa sama Mungkin kecewa sama skillnya Mungkin Atau mungkin Mereka berharapnya Aizennya tuh berubah jadi kayak Kyokasuget Kyokasuget Apa sih namanya Yang itu Hogyokyu ya Hogyokyu yang Yang udah berubah gitu Aizen udah berubah Mungkin dia berharapnya Aizen kayak gitu Makanya dibilangnya L ya Tapi Kalo menurut gue Itu GG banget pak Kan bisa liat damage-nya 20 ribu Per 5 detik loh guys 5,5 loh Itu kalo di buff sama Kisuke ya Di buff sama Kisuke jadi 5,5 detik 20 ribu damage-nya pak Udah gitu Range-nya 27 Gak jelek-jelek banget gitu Kalo udah di buff teman-teman ya Jadi Wah ya kenapa Kenapa L gitu Atau mungkin emang harus di buff Baru bagus gitu Makanya dia jadi L Tapi ya Menurut gue Tetep GG gitu loh Tetep oke Menurut gue Gak jelek cuy Gak jelek Makanya gue bingung gitu Mereka bilang Burik-burik L, L, L gitu Why, why Itu dia teman-teman Untuk video kita kalinya Thank you buat Sewali udah dateng gitu kan Membantu untuk Ngebuffin ya teman-teman ya Cuman sayang sekali ya Sayang sekali Kenapa dia dibilang L gitu Why Gak ngerti gue Nah ya Thank you buat teman-teman Semoga udah menonton Dari Sampai Akhir Like jangan suka Dislike jangan suka Sampai yang mau Gak usah Kita ketemu lagi teman-teman Di video berikutnya Bye-bye Ciao Baby, baby, run Baby, baby, run No, I won't run Bye-bye